Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman apa kabar? Semoga semuanya sehat hari ini di Shihab dan Shihab edisi Ramadan. Saya dan Abi, Nana mau belajar soal berdoa, Abi. Bagus. Bagaimana kita berdoa, adab berdoa, sehingga bisa dengan mudah, amin, dikabulkan oleh Allah. Adakah tata caranya, Abi? Bagus sekali. Itu, Bismillahirrahmanirrahim, itu di dalam Al-Quran ada penegasan Allah. Uji buda'awata da'i iza da'ani. Kuperkenankan permohonan. Siapa yang bermohon, kalau dia bermohon. Kalau dia bermohon, si pemohon. Jadi itu berarti ada orang bermohon, tapi sebenarnya dia tidak bermohon. Tuhan mengabulkan doanya, kalau benar-benar dia bermohon. Syarat pertama, tulus. Itu ada. Tidak ada syarat bahwa kata-katanya harus begini dan begitu. Tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Tidak harus bahasa Arab. Pokoknya tulus, sampaikan keluhan dan harapan Anda kepada Allah. Ada yang dinamai adab berdoa. Ada berdoa itu dimulai dengan bersyukur, Alhamdulillah. Dan wa'akhiru da'wahum juga Alhamdulillah. Apa artinya? Yang pertama, ketika dia membuka doa, dia berkata, Segala puji bagimu, Ya Allah. Sebenarnya selama ini sudah terlalu banyak yang saya terima. Ini saya berterima kasih. Penutupnya juga Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah penutup? Itu garis bawahnya bahwa, Ya Allah, inilah permohonan saya. Seandainya ini engkau tidak terima, maka saya pun tetap berterima kasih. Karena saya yakin bahwa keputusanmu itu adalah keputusan yang terbaik. Itu awal dan akhirnya. Awal-akhir selalu harus ada bersyukur pada Allah. Bersyukur pada Allah. Pilihan Allah itulah yang terbaik. Bahkan, kata sementara ulama, boleh jadi doa Anda sudah dikabulkan, tapi diberi ganti yang lebih baik. Ya kan? Jadi kita tetap Alhamdulillah. Setelah Alhamdulillah, kita membaca selawat kepada Nabi. Nabi itu kekasih Allah. Baru kita berdoa. Doa ini hendaknya mencakup yang pertama, jangan hanya doa untuk kepentingan dunia, tapi juga untuk kepentingan akhirnya. Yang kedua, jangan hanya berdoa untuk diri sendiri, tapi berdoa juga untuk orang lain. Terserah mau doa apa, walaupun yang sekecil-kecilnya, yang ini, berdoa lah kepada Allah. Itu kira-kira secara singkat, bagaimana kita harus berdoa. Dan berarti, Abi bilang berdoa apa saja, bahkan hal-hal yang mungkin dinilai kecil. Itu pun kita berdoa tidak apa-apa, meminta itu. Boleh jadi. Ingin alas kaki, berdoa. Mau minta sneaker yang baru? Ini teman-teman sneaker pasti langsung amin semua. Jadi hal-hal yang mungkin saja dianggap remeh-temeh, hal-hal kecil, tapi kita mintakan doa ke Allah, Abi? Iya, karena tidak ada sesuatu yang terjadi, kecuali atas izin Allah. Daun yang jatuh, itu atas izin Allah. Rumput-rumput yang bergoyang, menghijau dia, atau layu, itu atas izin Allah. Minta apa saja, walaupun menyangkut alas kaki. Sneakers. Iya. Walaupun menyangkut itu. Tapi adakah jaminan dari Allah, atau apakah Allah pernah menjanjikan kepada umatnya yang berdoa dengan tulus, bahwa itu akan dikabulkan? Selama dia berdoa. Bahkan, bahkan, seorang durhaka, yang berdoa karena dizalimi, dikabulkan Tuhan. Allah juga menyatakan dalam Al-Quran, ujibu da'wat da'i da'ani, dan bahwa dia itu yujibu'l-muttar. Dia mengabulkan permintaan orang yang dalam keadaan terpaksa. Tuhan ini maha baik. Apalah artinya? Itu ada hadis kursi, seandainya semua makhluk di dunia ini, bermohon kepada saya, lalu saya kabulkan semua permintaannya, maka itu tidak berkurang kuasa saya, kecuali seperti berkurangnya, sebiji jarum dimasukkan di dalam samudera. Tidak ada kurangnya. Tidak ada artinya untuk Allah. Tidak ada artinya. Mari kita bermohon. Mari kita bermohon. Mari kita bermohon. Iya kan? Dan bulan Ramadan, di bulan suci, Nana pernah dengar Abi atau Mama yang pernah bilang bahwa menjelang berbuka, itu saat-saat di mana banyak malaikat. Sehingga kalau kita berdoa, insya Allah malaikat akan ikut mengamini doa kita. Betul, betul. itu ada hadis berdoa lah menjelang berbuka. Ada beberapa doa itu, tapi yang populer itu Allah malaikat subtu, Afrika Aftar, dan sebagainya. Tetapi, di samping itu, waktu sahur. Itu doa makbul. Jadi, jangan tidak, walaupun singkat doanya, harus berdoa. Harus berdoa. Dan tata caranya tadi teman-teman, dimulai dengan bersyukur Alhamdulillah, kemudian kita bersolawat kepada kekasih Allah, kemudian kita sampaikan doa kita, dan kita tutup lagi dengan Alhamdulillah. Abiku, ini juga menarik, karena tanggal 14 Mei ini, Komite Tinggi untuk Persaudaraan Manusia, mengusulkan agar kita semua berdoa. Betul. Dalam rangka untuk bagaimana kita, seluruh umat manusia, bisa keluar dari pandemi ini. Betul. Abiku bisa cerita soal itu, siapa yang mengusulkan. Jadi, sebenarnya itu diusulkan oleh Grand Sheik Al-Azhar, Sheikh Ahmad Al-Toyib, bersama Paus Francis. Mereka melihat, bahwa salah satu upaya, yang penting, dalam konteks menghadapi pandemi ini, adalah kita bermohon kepada Allah. Maka, dianjurkanlah, bahwa pada tanggal 14, di tempat masing-masing, secara sendiri-sendiri, atau berjamaah, mari kita memohon kepada Allah SWT, agar pandemi ini segera sirna, agar para peneliti menemukan obatnya, agar para tenaga medis dan dokter, diberi kekuatan dan kemampuan, untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, agar mereka yang telah wafat itu, diberi tempat yang sebaik-baiknya di sisi Tuhan, semua diminta berdoa, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, jadi kita ingin berdoa untuk itu. Nah, kita juga ingin menunjukkan, bahwa memang doa itu, seperti dalam ajaran Islam dikatakan, silahul mu'min, senjatanya orang mu'min menghadapi kesulitan, dan alat yang digunakan oleh seorang beragama, untuk memohonkan apa yang diharapkan. Karena itu, karena itu, doa adalah suatu gejala kemanusiaan yang sangat tinggi, yang oleh para dokter, oleh para ahli dikatakan, terbukti, bahwa sekian banyak hal yang mustahil, menurut adat kebiasaan, itu terjadi setelah doa. Sekian banyak harapan, yang dianggap sangat jauh, yang itu tercipta dalam kenyataan sehari-hari. Itu berkat doa. Doa yang tulus. dan kalau kita kembali kepada Al-Quran, kita akan menemukan, bahwa Allah berjanji mengabulkan doa, tetapi sekaligus mengancam. Ancamannya apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, Kul, sampaikan kepada umat manusia, Tuhan tidak akan memedulikan kamu, kalau kamu tidak berdoa. Kamu kafir, tidak mau berdoa, itu pasti jatuh siksaku kepada kamu. Jadi, doa itu perlu. Karena itu, teman-teman di Majlisul Hukama, kita punya organisasi Majlisul Hukama, apa itu Majlisul Hukama, itu apa namanya, Council of Muslim Elders, kita punya lembaga persaudaraan sekemanusiaan, kita semua ini menghimbau setiap orang, apapun agamanya. Mari kita menengadah kepada Tuhan, memohon agar apa yang terjadi ini, segera diangkat oleh Allah SWT. Itu himbauan kita, itu harapan. Amin, jadi tanggal 14 Mei ini nanti, serentak di berbagai negara, di seluruh belahan dunia, apapun agamanya. Sekjen PBB pun menghimbau, sekian banyak kepala negara menghimbau, agar supaya kita berdoa bersama, sesuai kepercayaan kita, sesuai kondisi dan keadaan kita, yang penting itu terjadi pada tanggal 14 Mei ini. Abi, boleh minta, Abi juga kita berdoa singkat saja, khusus untuk penuh seluruh umat manusia. Ya, kita punya doa singkat yang diajarkan itu adalah, Ya Allah, kami bermohon kepadamu, tolaklah balak ini, tolaklah fitnah dan ujian ini, tolaklah segala macam kesulitan yang kami hadapi. Ya Allah, anugerahilah kami kebaikan di dunia ini, karena disinilah kami hidup. Anugerahilah kami keberkatan dalam umur kami, karena disinilah kami mengabdi. Anugerahilah kami kesejahteraan dan kenikmatan di akhirat, karena kesanalah arah kami. Terima kasih, Abi Kuh. Terima kasih, teman-teman. Mari kita sama-sama mengamini doa itu. Mari kita selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.